Ratusan guru dan murid dari seluruh sekolah di Kabupaten Minasa Utara terlihat mengikuti upacara bendera ini dimana para guru dan seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Sulawesi Utara. Dalam upacara ini juga diserahkan piagam Satya Lencana Karya Satya dan sejumlah penghargaan lainnya kepada ASN dan guru yang telah bertugas dan mengabdi kepada negara selama 10 hingga 30 tahun lamanya. Sekretaris Daerah Kabupaten Minasa Utara Nofli Wawiling kepada media mengatakan melalui bulan Merdeka Belajar yang telah diterapkan dalam pendidikan di Minasa Utara ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah ini. Kita ada daerah Kabupaten Minasa Utara oleh karena proses pendidikan hari dan lain baik secara rasional maupun di Minasa Utara menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kalau tadi dalam sebutan Menteri Pendidikan dikatakan bahwa saat ini metode maupun pola pendidikan di Indonesia telah berubah. Itulah Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar maka kreativitas guru dalam proses mengajar termasuk siswa dan mahasiswa itu lebih fleksibel menurut kreasi masing-masing yang pada akhirnya tentu akan bermuara pada pensapaian kualitas sumber daya manusia. Ditampakannya juga masih ada sejumlah pekerjaan rumah harus dilakukan pemerintah daerah salah satunya perihal kesejahteraan tenaga pendidik agar perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menambah motivasi lebih dalam mendidik para murid sebagai generasi penerus bangsa. Edward Siwi, Jimi Dapar, Kompas TV Minasa Utara.